Pemirsa Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan, Hairul Warisin, menyurati pemerintah pusat terkait dengan penolakan import beras ke wilayah NTB. Menurutnya, NTB tidak perlu melakukan import beras karena selain sebagai daerah penyangga beras nasional, NTB juga setiap tahunnya mengirim beras ke luar daerah, sehingga pihaknya menilai tidak ada alasan pemerintah untuk melakukan import 1 juta ton beras. Minta Pemerintah Pusat melakukan import 1 juta ton beras di tahun 2021 mendapat penolakan dari sejumlah pihak termasuk dari Kontak Tani Nelayan Andalan, Provinsi NTB. Ketua Ketua KTNA Provinsi NTB Hairul Warisin bahkan telah menyurati pemerintah pusat melalui KTNA terkait dengan penolakan tersebut. Hairul Warisin yang juga anggota DPR NTB mengatakan NTB tidak perlu melakukan import beras karena selain sebagai daerah penyangga beras nasional, NTB juga pukasnya setiap tahun mengirim beras ke luar daerah. Meski demikian, kata warisin, NTB tidak pernah kekurangan beras, sehingga tidak ada alasan bagi pemerintah pusat untuk melakukan impor 1 juta peras. Selain itu, kata warisin, pada bulan Maret ini, NTB juga akan melakukan pandem raya di semua daerah di NTB. Kami sudah menyampaikan bahwa di NTB ini tidak perlu dikhawatirkan. Keberadaan berasnya. Jadi kita pertama adalah penyagaan beras di sana, NTB. Pertama NTB ini adalah sebagai penyagaan beras di sana. Yang kedua, pada bulan Maret ini kita akan anen raya. Yang ketiga, bahwa beras NTB ini setiap tahun selalu dikeluarkan, baik ke NTT maupun ke Jawa Timur. Dan walaupun seperti itu kondisinya, kita tidak pernah kekurangan. Sehingga tidak ada alasan, pemerintah mau mengadakan impor beras yang 1 juta peras. Seperti diketahui pemerintah pusat melalui Kementerian Perdagangan berencana melakukan impor 1 juta ton beras dengan alasan untuk mencukupi stok beras nasional. Berencana impor beras ini menunggu kontra dari berbagai kalangan, terutama dari para petani. Berencana tersebut dikhawatirkan bertampak terhadap penyerapan beras petani yang sedang panen raya. Dedy Sufiandi, Lombok TV, Mataram.